Intro Historia Studies Club memuat informasi, teknologi, dan pendidikan Setelah nonton, support like, subscribe, dan bunyikan belanya ya untuk mendapatkan informasi terbaru Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumlah kembali bersama saya, Rulafalila, dalam Persiapan Seleksi Akademik PPG 2022 Bapak Ibu, apa kabar? Semua tetap sehat selalu dan dipermudah semua urusannya ya Alhamdulillah nih Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan pencerahan seputar jadwal dan fisik-kisik ujian Kemudian informasi cetak kartu ujian, aplikasi seleksi PPG, dan spesifikasi laptop atau PC-nya Kita akan melaksanakan ujian secara daring domisili Yuk kita simak Bapak Ibu Yang pertama surat yang dikeluarkan hari ini tentang informasi persiapan dan pelaksanaan Seleksi Akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 Ini terkait dengan penundaan jadwal seleksi Dan persiapan untuk pelaksanaan Seleksi Akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 Secara daring berbasis domisili Yang pertama Seleksi Akademik akan dilaksanakan secara daring berbasis domisili pada tanggal 9-24 April 2022 Jadwal terlampir ya Kemudian panduan dan fisik-kisik seleksi akademik dapat diunuh pada laman ppg.kemedikbud.ku.id Ini adalah fisik-kisik resmi download kemudian persiapkan nanti soal-soalnya yang serupa dengan fisik-kisik tersebut Sudah ada ya di websitenya Kemudian untuk panduannya nampaknya pada tanggal 2 April 2022 Nah kemudian tahapan persiapan Seleksi Akademik Persiapannya yang pertama nanti akan menginstall aplikasi Seleksi Akademik secara mandiri Besok akan diluncurkan di website ppg.kemedikbud.ku.id untuk aplikasinya Save Exam Browser Dan diunuh ya di website ini Kemudian nanti akan cetak kartu peserta seleksi tanggal 6 April 2022 Melalui akun SIM PKB masing-masing Jadi Bapak Ibu cek nanti tanggal 6 untuk cetak kartu di akunnya masing-masing Selanjutnya koordinasi peserta dengan pengawas Sesuai dengan pembagian sesi Masing-masing peserta tercantum pada kartu peserta Nanti ini akan membuat grup WhatsApp Dan ada jadwal untuk uji coba Seleksi Akademik Berikut jadwal pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan Seleksi Akademik Koordinasi peserta dengan pengawas melalui grup WhatsApp Jadi ketika kita dulu disuruh input nomor WhatsAppnya yang aktif Karena nanti akan dimasukkan dalam grup WhatsApp bersama pengawas Periode 1, 7 April, periode 2, sampai periode 5 Dan pelaksanaan uji coba aplikasi oleh peserta Jadi kita akan install terlebih dahulu secara mandiri Aplikasi Save Exam Browsernya Nanti uji cobanya jam 8 sampai jam 4 Untuk 4 sesi Untuk periode 1, tanggal 8 Periode 2, tanggal 11, sampai periode 5 Dan ini dia Pelaksanaan Seleksi Akademik Untuk periode 1, nanti tanggal 9 sampai 10 April Ini dia tanggal yang ditunggu-tunggu oleh kita semua Pelaksanaan Seleksi Akademik Berarti mulai tanggal 9 sampai tanggal 24 April Nanti Seleksi Akademiknya Dipersiapkan Bapak Ibu Cek kembali kisih-kisihnya Dan carilah soal-soal yang akurat sesuai dengan kisih-kisih yang dimunculkan dalam website PPG Nah ini tampilan di website PPG Cek untuk kisih-kisih selesai akademik Kemudian scroll Nanti akan muncul Pilihan judul-judul kisih-kisih sesuai dengan mata pelajar yang diampunya Silahkan dicari Dan nanti kita akan mendownloadnya Ini tampilan ketika akan mendownload dan siap-siap untuk download PDF-nya Nah selanjutnya yang paling penting Apa Ibu sudah saya ulas sebelumnya Perangkat ujiannya Untuk laptop Minimal layarnya 10 inch Ini netbook ya Kalau sekarang kan rata-rata sudah 14 inch Jadi minima sekali ini menggunakan netbook Tetapi Operating sistemnya Minimal Windows 8 Atau sekarang sudah menggunakan Windows 10 Atau Windows 11 Jadi rata-rata untuk netbook 10 inch Itu masih menggunakan Windows 7 Jadi silahkan di upgrade terlebih dahulu Di Windows 10 Di install OS Windows 10 nya Jangan yang Windows 11 karena itu terlalu berat Jadi minimal Windows 8 Dan Windows 10 Itu paling minimal RAM nya itu 2GB Tercapai ya Rata-rata untuk laptop 10 ini itu Minimal 2GB sudah ada RAM nya ya Kalau sekarang sudah 4GB Hardisk nya minimal 10GB Dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik Maksud audio disini yaitu Mikrofon nya Dan speaker nya Jadi Bapak Ibu saya akan menggunakan headset Supaya lebih optimal untuk audionya Yang paling penting juga ini adalah Baterai laptop nya Jangan yang sudah ngedrop Bapak Ibu Jika baterai nya terasa ngedrop Prioritaskan cari laptop lain Pinjam terlebih dahulu ke sekolah Atau ke rekan Supaya apa Supaya ketika terjadi mati listrik Atau hal yang tidak diinginkan Kita masih bisa melanjutkan ujian sampai selesai Siapa juga chargernya Jadi kita bisa standby Menggunakan charger Ujian berlangsung Tapi ini kendala jika Terjadi hal yang tidak diinginkan Kemudian mati listrik Kita sedang ujian Disini kendalanya itu baterai nya Jadi harus optimal baterai nya ya Dan selanjutnya untuk HP Sudah terpasang aplikasi Zoom Nama pada aplikasi Zoom Harus sesuai dengan nama lengkap peserta Namanya harus lengkap Sesuai dengan nama peserta Dan koneksi internet Ini yang menanyakan Gimana Pak Kalau menggunakan tethering HP Ya Bagaimana caranya Supaya kita bisa mengakses internet Bisa dari tethering HP Syukur-syukur bisa menggunakan Dari fiber optic Atau kita menggunakan fasilitas sekolah Jadi minimal juga Itu menggunakan HP secara tethering Wajib stabil Jadi jika kita percobaan Menggunakan tethering HP Sinyalnya naik turun Cobalah gunakan provider yang Aksesnya cepat Seperti itu Jadi boleh menggunakan tethering HP Tapi utamakan yang Provider nya cepat Aksesnya Baik Bapak Ibu Itulah spesifikasi laptop Minimal untuk pelaksanaan ujian Nanti perangkat yang kita gunakan Laptop Headset Kemudian tripod Ya bayang pertanyaan juga Pak Kalau tidak menggunakan tripod Gimana Tripod itu gunanya untuk Memasang HP Bisa HP nya disimpan Di pintu Atau menggunakan media lain Menggunakan media kardus Atau meja Utamanya Tripod ini adalah untuk Stand Supaya HP nya bisa melihat kepada kita Apakah HP nya mau disandarkan Juga boleh yang penting Bisa melihat kita Dalam jarak 2 meter Itu sudah saya bahas Di video sebelumnya Silahkan cek Linknya ada di deskripsi Bagaimana cara setting Ruangan Setting Propertinya Untuk persiapan ujian kita Dan kita akan Kupas utas juga Di video selanjutnya Supaya kita lebih Nyaman Bagaimana melaksanakan ujian Dengan perangkat yang ada Perangkat minimal Minimal sekali Tapi kita bisa lancar Dalam ujian nanti Baik Bapak Ibu Itulah Persiapan Slece Akademik PPG 2022 Untuk jadwal Kisih-kisihnya Jangan lupa download Kemudian Sinkronkan dengan Hasil download Bapak Ibu Pembaharan Bapak Ibu Dari berbagai link Berbagai sumber Sesuaikan soal-soal Sesuai dengan kisih-kisihnya Karena itulah kisih-kisih akurat Resmi Dan nanti Bapak Ibu Tanggal 6 Akan cetak kartu ujian Dan Bersama teman-teman yang lainnya Misalnya di beberapa sekolah Yuk bareng-bareng Kita install aplikasi Save XM Browser Supaya tidak terjadi Kesalahan Dan siap-siap Nanti Bapak Ibu juga Akan banyak berkoordinasi Di grup WhatsApp Bersama peserta yang lain Bagaimana teknis Dalam persiapan Untuk instalasi Ini paling penting Spesifikasi laptopnya Harus mumpuni ya Harus betul-betul Aman Dan nyaman Dalam pelaksanaan ujian nanti Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Semoga bermanfaat Jika belum subscribe channel Al-Fadila Silahkan disupport terlebih dahulu Sangat berhati bagi saya Sangat mudah bagi Bapak Ibu Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih